Dia adalah The Pink Lady and The Gold Lady yang tertangkap kamera muncul di salah satu jendela rumah. Selamat datang di Nyeram Serem yang bisa bikin lu merem, ii, zerem. Kembali lagi bersama Gineros atau biasa dipanggil Geros. Di video kali ini kalian harus siap-siap nih karena gue bakal nunjukin banyak banget penampakan-penampakan yang real. Tapi sebelumnya gue pengen pastiin dulu nih kalian udah subscribe belum ke channel gue? Kalo belum subscribe dulu. Udah? Oke mari kita lanjut ke ceritanya. Kalian pasti udah sering banget nih liat video-video penampakan yang ketangkap kamera kan. Kalian harus siap-siap karena di video kali ini gue bakal ngasih liat banyak video serem yang diabadikan orang lain. Pas security alarm orang ini bunyi dengan sendirinya, si pemilik rumah langsung ngecek CCTV itu untuk liat siapa yang mencoba masuk ke rumah itu. Tapi ternyata justru bukan manusialah yang mereka temui guys. Tapi malah bayangan item yang ngelewatin ruangan depan. Jalan senak jidat, pas polisi dateng mereka malah nemuin alarm security-nya udah duluan dicabut paksa. Padahal gak ada satupun orang lain di sekitar situ guys. Video ini lagi nunjukin beberapa temen yang lagi nongki nih di kamar salah satu temen mereka nih kan. Lagi asik main gitar. Sampai akhirnya salah satu dari mereka disuruh nyanyi sambil main gitar. Tapi kalian liat sendiri deh, sosok di jendela yang berdiri tegak. Kucing ini tinggal sendirian di rumah sama babunya ini kan. Pas mbak babunya ini pulang, dia nyadar kenapa kucing-kucingnya jadi agresif banget. Dan selalu ngeliatin sudut ruangan yang membuat mbak babu ini jadi kayak, Hmm, ada apa di situ? Ternyata guys, ini yang terjadi. Siapapun sosok itu berhasil bikin si kucing jadi trauma. Selanjutnya, rekam-rekaman ini bisa kalian liat dan perhatiin sendirilah ya. Simak baik-baik dan komen di bawah menurut kalian apakah sosok-sosok yang tertangkep kamera ini adalah hantu atau cuma kebetulan aja. Terima kasih telah menonton! Dan yang kalian liatkan di sini kan ya. Dan yang bawa abatih kebualannya, jahat... Bawa abatih kebetulan aja... Ayo abatih kebetulan itu... Jadi jahat ini, ada orang lainnya... Bawa abatih kebetulan deh. Jahat ini 분ai apa-apa adalah angkauan yang tua. Selimat pada satu-sampilnya juga. Bawa abatih kebetulan pada satu-sampilnya di luaranya ini? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys. The Pink Lady of Green Castle. Foto ini diambil di O'Hare Mansion yang dibangun tahun 1834 di Green Castle, Indiana. Oleh laki-laki bernama Guy Winter. Dia adalah The Pink Lady and the Gold Lady yang tertangkap kamera muncul di salah satu jendela rumah yang udah gak berpenghuni. Udah puluhan tahun guys. Kondisi rumahnya emang udah rusak gitu. Dipenuhi pepohonan, jalan kanan-kiri, udah gitu kotor, gak layak lah untuk ditempatin deh. Rumah ini juga gak ada listrik sama sekali guys. Karena kan pada tahun segitu belum ada listrik mungkin ya. Semua ini berawal dari temennya Mas Guy ini nih yang pernah nge-explore mansion Green Castle tadi. Temennya bilang kalau gak kuat berlama-lama di dalam situ. Karena dia terus merasa diawasi dan bahkan diikuti sama sosok-sosok yang gak bisa dia lihat. Temennya ini sampe yakin banget gitu loh guys. Kalau ada perempuan yang muncul di dinding terbang ke arah dia. Nyebabin dia jadi ciut gitu nyalinya dan yang ketakutan guys. Langsung kabur dari sana gak jadi explore. Habis dibilangin kayak gitu Guy langsung tertarik untuk ngunjungin rumahnya nih bersama temen-temennya. Mereka akhirnya minta izin ke pemilik mansion itu buat explore. Yang katanya sampe berhari-hari gitu guys. Mereka niat banget buat ngupas tuntas apa aja yang ada di mansion itu atau di rumah besar itu ya. Mereka explore mulai dari pagi sampe malem. Berbekalkan kamera, mereka nge-videoin sekitar rumah itu sesekali ngefoto apa aja yang mereka temui. Pas mereka ada di dalam rumah itu, tiba-tiba petir nyamber guys. Berturut-turut nandain bakal ada badai gitu. Udah serem banget gak tuh suasananya. Hal pertama yang mereka notice adalah tulisan tegak sambung yang ada di beberapa dinding di kamar rumah itu. Dari tulisannya udah ketebak ya ini tulisan orang zaman dulu guys. Bahkan, Guy gak bisa baca dengan jelas nih ini tulisan tuh nulisin apa. Dan juga tulisan ini berisi kayak simbol-simbolis yang aneh gitu. Di sini Guy udah ngerasa kalau ada yang gak beres nih. Dia tiba-tiba denger suara mirip debaran jantung gitu loh guys. Kayak Duk 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 Gitu. Tapi temen-temennya yang lain tuh sama sekali gak denger suara itu. Guy ngerasa ada sosok lain nih yang meluk dia kuat-kuat dari belakang. Dan suara jantung tadi yang Guy yakinin itu berasal dari sosok itu guys. Karena udah pasti bukan berasal dari dia atau temennya. Dia udah mastiin nih kalau dia gak deg-degan kok. Di sini Guy mulai panik sampai dia harus keluar dari rumah itu guys. Temennya ngikutin nih dari belakang. Karena mereka berdua udah ngerasa kayak dikepung sama mereka yang ada di rumah itu guys. Mereka Shetong. Guy lari dari rumah itu dalam keadaan panik. Dia ngeliat ada cahaya kuning berasal dari dalam rumah guys. Di situ Guy ambil kamera dan ngefoto asal cahaya itu guys. Dan disitulah foto penampakan gold lady diambil. Awalnya Guy gak langsung cek hasil jepretannya kan. Dia belum tau tuh soal sosok ini guys. Tapi pas sosok itu dia cek dia baru sadar kalau ada sosok bersinar warna emas dari dalam rumah berdiri ngeliatin dia. Sosoknya kayak pake jubah atau dress panjang gitu guys. Gak cuma itu doang. Guy ngecek lagi nih foto-foto lainnya. Dan dia nemuin sosok lain yang mirip banget sama the gold lady tadi. Tapi warnanya pink. Sosok ini nangkring di ruang atas dan sampai pose beberapa kali guys. Wujudnya mirip kayak the gold lady. pake dress atau jubah. Dan rambutnya juga ada guys. Bisa diliat. Guy yang udah foto banyak banget akhirnya mau nyelesain eksplor malam itu tuh. Temennya udah mulai fokus ngerakam ngerak-gerik Guy yang udah ketakutan sampai gemeter-gemetir. Dan ternyata ada sesuatu yang aneh ketangkep kamera guys. Yaitu asap yang terus ngelewatin Guy sampai berkali-kali. Pas Guy noleh ke kiri barulah tuh asap berhenti guys. Terbang. Tapi gak beberapa lama Guy ngerasa ada sosok lagi yang ada di belakang dia. Guy pun noleh dan selama sepersekian detik nih dia ngeliat ada laki-laki yang lebih tinggi daripada dia dengan potongan rambut cepak tuh ya nyengir ke dia. Pas banget di belakang dia dong. Guy gak bilang ke siapa-siapa tuh kalau dia lihat sosok laki-laki ini. Akhirnya dia bersama temennya menyudahi eksplor itu di mansion O'Hare ini guys. Setelah ngeliat hasil jepretan dan video mereka barulah Guy sadar. Ada beberapa penampakan yang ketangkep kamera dengan jelas. Akhirnya mereka ngirim foto dan video itu ke salah satu TV nih dan ngundang mereka jadi narasumber gitu ya. juga mengundang pakar dari kodak film perusahaan kamera analog untuk neliti keaslian foto ini guys dan videonya juga. Di sini mereka bisa mastiin kalau semua footage atau foto-foto video milik Guy ini asli tanpa rekayasa yang membuat pihak TV ini makin kepo nih sama sejarah rumah O'Hare guys. Sampailah mereka nemu seorang nenek tua bernama Mary. ternyata dia merupakan turunan terakhir keluarga O'Hare. Pas Mary ditunjukin foto The Pink Lady Mary langsung senyum dan bilang hmm itu mamaku. The Pink Lady itu ketangkep berada di sebuah kamar yang ternyata menurut Mary adalah kamar almarhum ibunya dulu yang nama aslinya Irene O'Hare guys. Irene meninggal di tahun 1940-an. Setelah itu Mary juga mengenal sosok yang warnanya emas. Ini adalah tantenya yang bernama Vera O'Hare. Untuk membuktikan ini Mary nunjukin nih beberapa foto lama keluarga mamanya guys. Di antara foto-foto itu Mary nunjukin foto para saudara mamanya juga yang terdiri dari kakak laki-lakinya dan beberapa saudara lainnya nih. Dari situlah gay kaget banget pas liat sosok yang ada di foto itu. Rambutnya cepat senyum lebar mirip banget sama yang dia liat waktu dia eksplor guys. Ternyata setelah ibu Mary meninggal gak lama Vera pun juga meninggal sehingga rumah ini berakhir terbengkalai dan dijual. Pemilik mansion yang baru gak pernah nempatin rumah itu. Jadinya rumah itu yang dulunya mewah jadi digerogoti usia guys. Dan sekarang udah diambrukin buat jadi ladang jagung. Nah begitu ceritanya guys. gimana pendapat kalian? Cukup menyeramkan ya kan? Kalau misalnya kalian punya nih foto-foto yang ternyata kayaknya ada penampakannya kalian bisa langsung kirim DM ke IG gue ya. Atau kirim ke email ini. Oke? Nanti gue bacain kalau misalnya emang bener-bener serem guys. Yaudah guys sampai sini dulu gue sih udah merinding kalian udah merinding belum? Yaudah guys sampai sini dulu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horror lainnya. Juga like and share video ini ke temen kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue disini ya. Gak merinding gak seru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.